Sebanyak 373 bangunan liar yang berdiri di atas TPU Cipinang Besar Selatan Senin 19 Desember dibongkar paksa petugas Satpol PP Jakarta Timur. Tindakan tersebut merupakan lanjutan pembongkaran bangunan di TPU Kober Rawabunga dan TPU Pondok Kelapa. Bangunan semi permanen yang temboknya rata-rata terbuat dari triplek dan beratap seng itu sebagian besar menjadi tempat tinggal para pemulung yang sudah dihuni sejak 5 tahun lalu. Untuk membongkar bangunan liar di areal pemakaman itu diturunkan 400 personel petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Jakarta Timur dan petugas Sudin Pertamanan. Sementara puluhan polisi dan polres Jakarta Timur dan TNI disiagakan untuk mencegah aksi yang tidak diinginkan. Sarpu Kepala Satpol PP Jakarta Timur mengatakan pihaknya sudah memperingatkan para penghuni rumah liar itu untuk mengosongkan rumah yang berdiri di atas tanah negara. Dalam pembongkaran ini, alat berat juga digunakan untuk meratakan bangunan sementara warga pasrah dan tidak melakukan perlawanan karena mereka sadar kalau lahan yang digunakan memang bukan milik mereka. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifad, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.